Klenteng Tapekong, Lanjung Selor, melaksanakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan masih dalam rangka Imlek, 2.573 gong zili ini dilakukan di lantai bawah Klenteng Tapekong. Peluhan masyarakat, khususnya masyarakat Tionghoa di Bulungan, antusias dalam mengikuti kegiatan donor darah kali ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan Maulana Ilhami Faudi, wartawan dari Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo Rekan Faudi, bagaimana bisa Anda gambarkan kelaksanaan kegiatan donor darah dan juga pemeriksaan kesehatan di Klenteng tersebut? Memang masyarakat di Tanjung Selor, khususnya dari masyarakat Tionghoa cukup antusias mengikuti kegiatan donor darah dan juga pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara rutin pada saat perayaan Imlek ini. Dari pihak penelitian sendiri, merharap akan ada terkumpul 50 kantong darah dari kegiatan donor darah kali ini. Dan selain pemeriksaan dan selain donor darah, pihak penelitian juga menyediakan cek kesehatan seperti hanya gula darah dan juga cek kolesterol. Terpantau ada sekitar 50 masyarakat di Tanjung Selor, khususnya yang beretnis Tionghoa yang ikut serta dalam kegiatan kali ini. Begitu Rekan Dio. Terkait kegiatan ini bagaimana tanggapan dari pihak PMI Bulungan? Tentu saja pihak PMI Bulungan merasa sangat berterima kasih atas kegiatan donor darah, mengingat kerap kali PMI Bulungan cukup kesulitan untuk menyediakan stok darah, khususnya untuk di wilayah Bulungan. Dengan adanya kegiatan donor darah kali ini, maka stok darah di Bulungan sendiri nantinya akan terpenuhi, tercukupi, begitu untuk para pasien yang sangat membutuhkan darah di Bulungan. Lalu Rekan Faudi, apa saja untuk rangkaian perayaan Imlek di Bulungan sendiri selain kegiatan donor darah dan juga pemeriksaan kesehatan di Klanteng ini? Ya memang sepekan setelah perayaan Imlek pada minggu lalu, ada beberapa rangkaian kegiatan seperti halnya barang saya keliling, lalu pada hari ini ada donor darah dan cek kesehatan, dan pada akhir pekan nanti akan ada acara perayaan pesta begitu dengan hiburan UMKM, lalu juga ada tari-tarian dan kesenian khas mandari, dan juga ada berbagai lomba yang nantinya bisa diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Tanyu Selurbulungan ini. Begitu Rekan Faudi. Dan berikut Tribuners, Rekan Jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua Panitia Imlek Bulungan dan juga Direktur UDD PMI Bulungan terkait kegiatan ini. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Karena dengan adanya kegiatan ini, ya mereka turut cepat di dalam membangun sumber daya manusia itu. Pertama membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan darah. Karena kita tahu, ya siapa lagi yang dapat membantu kita kalau bukan dari keluarga dan saudara kita sendiri yang ada di sini. Dengan adanya kegiatan yang begini, saya rasa ini satu upaya komunitas membantu pemerintah. Dalam hal ini, TNU kekuat yang ingat, dalam mereka komunitas yang sebutkan darah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai saat ini, stok darah dari PMI sendiri gimana sih? Masih mencukupnya atau? Ya, masih cukup. Karena terus terang, kita bekerjasama dengan beberapa komunitas, perusahaan dengan sumber A, ISL, OPD-OPD, baik provinsi maupun kopatennya. Jadi, Alhamdulillah, sampai sekarang lancar. Ya, memang terus terang, tidak semua darah itu tersedia kadang-kadang. Kadang-kadang, ya, karena stok darah itu banyak, tetapi jenis darahnya yang kadang-kadang terbatas, ya. Kadang-kadang darah OO-nya kosong, kadang-kadang, tetapi ingat, semua itu darah biar berapapun banyaknya. Kalau memang pada saat kebutuhan meningkat, ya itu pasti habis. Tapi Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan komunitas dari beberapa komunitas masyarakat, itu sangat terpenuhnya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan donaldara dan kegiatan masih dalam rangkaian indah dan jatuhnya tahun 2. Tadi dari jam berapa ya, Pak? Kegiatan tadi kita laksanakan sejak pukul 9 pagi, rencananya hingga pukul 1 atau pukul 2. Target kita menurut 50 kantong. Sampai saat ini sudah berapa, Pak? Sampai saat ini sudah 23, ya, 23. Nanti ini teman-teman masih ngantri juga di guliran-nya. Insya Allah bisa terpenuhi. Selain donaldara, ada apa saja, Pak? Kesehatan. Berapa hari, Pak, acaranya, Pak? Satu hari. Satu hari, ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!